Balai Penyuluh Keluarga berencana di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, yang dibangun menggunakan anggaran dana alokasi khusus dari BKKBN di atas lahan milik pemerintah kota Banda Aceh diresmikan. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti, tepung tawar, dan pemotongan pita. Balai ini nantinya akan difungsikan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh KB di tingkat kecamatan, guna mewujudkan keluarga sejahtera di kota Banda Aceh. Wali kota Banda Aceh Aminullah Usman berharap, keberadaan Balai Penyuluh KB bisa memperkuat pelaksanaan program keluarga berencana, sehingga dapat menekan angka kematian dan stunting. Kita harapkan apabila program KB ini terberjalan dengan baik, yang pertama sekali akan bisa menekan angka kelahiran bagi warga kota Banda Aceh. Yang kita harapkan nanti apabila satu keluarga lahir dua, maka keluarga yang berkualitas, keluarga yang mampu memberikan kejahteraan bagi keluarganya. Kemudian juga kita harapkan dengan program KB ini, nanti akan menurunkan angka kematian. Hal serupa juga dikatakan, Ketua Komisi 4 DPRK Banda Aceh, Tati Mautia Asmara. Menurutnya keberadaan Balai Penyuluh Keluarga berencana yang telah dibangun itu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pemicu untuk kemudian target-target pencapaian yang diinginkan untuk kota Banda Aceh. Seperti tadi sama-sama kita dengar, 23,4 persen kondisi stunting dan mudah-mudahan ini bisa semakin menurun. Sehingga ini merupakan, kalau saya bilang, adalah betul-betul prasarana yang dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Karena apapun ceritanya, kalaulah prasarana yang baik kemudian STM-nya tidak mendukung untuk pencapaian tersebut tentunya. Kami sendiri di DPRK berharapnya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB juga melakukan sebuah pendampingan yang tidak terlepas untuk kegiatan-kegiatan KB. Balai Penyuluh KB akan menjadi sentral petugas penyuluhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti dikatakan, Saflawi TR, perwakilan BKK BN Aceh, yang hadir dalam acara tersebut. Kita harapkan dengan dada balai ini, bisa ada pertemuan-pertemuan dengan kade, dengan masyarakat, sehingga ada solusi-solusi yang bisa dilakukan. Kemudian kita harapkan juga di balai ini ada informasi tentang data, data keluarga dari asli pendataan bisa ditampilkan di sini. Sehingga untuk memperoleh jatuh perencanaan itu akan lebih mudah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh Cud Azharida mengatakan, tahun 2021, pihaknya telah menyelesaikan pembangunan balai penyuluh KB di Kecamatan Kutaraja dan Kecamatan Baitur Rahman. Dengan demikian saat ini, sembilan kecamatan di Banda Aceh telah memiliki balai penyuluh KB. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh Video melaporkan. Kita pukupin.